Intro Halo, jumpa lagi dengan Judy dalam Finer Club Parking Lot episode nomor 77 Muri, pemain perkusi yang handal Simak terus episode ini, sampai tuntas Perkusi diadopsi dari bahasa Inggris, percussion Yang artinya memukul atau mengetuk Sehingga dalam hal ini, perkusi adalah alat musik Dimana untuk menimbulkan bunyi atau menimbulkan suaranya Adalah dengan cara memukul, mengetuk, mengocok, menggosok, dan lain sebagainya Seperti contoh, alat-alat musik adalah seperti drum, kemudian bongo, konga, simbal, timpani, marakas, icik-icik Apa itu icik-icik ya? Icik-icik itu adalah tamborin, kemudian ketipung, kemudian gamelan sendiri itu adalah alat musik perkusi Bahkan piano pun sebenarnya adalah alat musik perkusi Oh iya, kobel, alat musik yang seperti kelondong sapi itu pun juga disebut perkusi Nah, disinilah letak kehebatan dari Muri Muri adalah seorang pemain musik yang cukup komplit dalam hal bermain perkusi Karena disamping Muri adalah pemain drum yang sangat piawai Muri juga adalah seorang pemain perkusi yang handal Banyak sekali lagu-lagu Cosplus yang menunjukkan kehebatan Muri bermain perkusi Salah satu yang sangat fenomenal menurut catatan saya adalah permainan Muri Di dalam albumnya Cosplus Pop Melayu Dimana di dalam album Cosplus Pop Melayu Muri telah menimbulkan sound sendiri untuk bermain ketipung Karena suara ketipung yang dimainkan oleh Muri di dalam lagu-lagu Cosplus Pop Melayu Merupakan sebuah sound yang lain daripada yang lain Seperti yang ditunjukkan di dalam album-album Cosplus berikut ini Di dalam album Cosplus Pop Melayu Vol. 1 ini Dimana album ini diterbitkan pada bulan Agustus tahun 1974 Nah mulailah di dalam album ini Muri kelihatan sekali adalah pemain perkusi yang handal Sebenarnya lagu-lagu model album Cosplus Pop Melayu ini Sudah mulai dirintis oleh Cosplus sejak volume 9 Dimana dalam album volume 9 tersebut Ada lagu yang berjudul Olala disitulah muri kelihatan sekali bermain perkusi Bermain ketipung bahasa jawanya Atau bongo di dalam bahasa latinnya Akan tetapi di dalam lagu Olala tersebut Lebih berbau latin daripada irama pop melayu Saya rasa album Cosplus Pop Melayu Vol. 1 ini Kebetulan saya punya dua Cukup sukses di pasaran Terbukti pada saat itu Setelah Cosplus mengeluarkan album Cosplus Pop Melayu Vol. 1 ini Dan meledak di pasaran Banyak sekali grup-grup band pop saat itu Yang kemudian mengikuti jejak Cosplus Mengeluarkan album-album pop melayu Akan tetapi pop melayu ala Cosplus Dibanding grup-grup pop pada waktu itu Yang memainkan pop melayu juga Cukup beda Karena disinilah letak kehebatan dari muri Berhasil menciptakan sound pop melayu tersendiri Karena permainan ketipung Atau permainan perkusi dari muri Nah kesuksesan Cosplus Pop Melayu Vol. 1 Kemudian dilanjutkan Cosplus merilis album Pop Melayu Vol. 2 Yang diterbitkan pada bulan Januari tahun 1975 Seperti ini Covernya berwarna merah Seperti ini Pop Melayu Vol. 2 Kemudian ada juga lagu yang berjudul Maengket Lagu Maengket sendiri Disamping lagunya berirama pop melayu Nuansa latinnya juga sangat kental sekali Jadi memang di dalam lagu-lagu pop melayu ini Cosplus disamping menciptakan suatu sound tersendiri Juga sangat dipengaruhi juga oleh musik-musik irama latin Seperti di dalam lagu Maengket Kesuksesan Cosplus merambah irama pop melayu Dilanjutkan dengan dikeluarkannya album Cosplus Pop Melayu Vol. 3 Seperti ini Dimana album ini dikeluarkan pada bulan Juni tahun 1975 Salah satu lagu favorit saya di dalam album Cosplus Pop Melayu Vol. 3 ini Adalah lagu yang berjudul Matahari Ciptaan dari Yoko Swoyo Karena sambutan yang luar biasa di dalam album Cosplus Pop Melayu Rupanya Cosplus masih bertahan Kemudian melanjutkan kesuksesannya Mengeluarkan album Cosplus Pop Melayu Vol. 4 Seperti ini Nah ini album Vol. 4 Pop Melayu Dikeluarkan pada bulan Oktober tahun 1976 Jadi ini sudah masuk era tahun 1976 Rupanya album Cosplus Pop Melayu Vol. 4 ini Adalah volume Pop Melayu Cosplus terakhir bersama label Remago Karena setelah itu Cosplus pada tahun 1978 Kembali mengeluarkan album Pop Melayu Akan tetapi bersama label Purnama Records Dimana Salah satu Lagu yang terkenal di dalam album ini adalah Lagu yang berjudul Cupi-Cupitan Album ini sendiri dikeluarkan pada bulan Desember tahun 1978 Lagu Cupi-Cupitan cukup meledak Karena begitu sangat dikenal pada saat itu Akan tetapi menurut saya mulai album Cupi-Cupitan ini Lagu-lagu Pop Melayu Cosplus rupanya sudah mulai agak bergeser Dibandingkan pada saat Cosplus masih bersama Remako Album Cosplus Pop Melayunya Karena lagu-lagu yang ada di dalam Cosplus Pop Melayu album Remako Sair-sairnya begitu mendalam Sedangkan mulai tahun 1978 Mulai Purnama Records Sairnya tidak begitu se mendalam Cosplus Pop Melayu Semasa masih di Remako Dan permainan ketipung atau permainan bongo muri pun Juga sudah mulai agak berubah Karena di dalam album ini Permainan musik atau permainan bongo atau ketipung dari muri Sudah cenderung ke arah musik dangdut Sehingga mungkin saya boleh mengatakan ini adalah album pop dangdut Dibandingkan sebagai pop melayu Kesuksesan dengan Cosplus Pop Melayu volume 1 bersama Purnama Records Dilanjutkan dengan Cosplus Pop Melayu volume 2 Dimana biasanya juga disebut albumnya adalah Angin Bertiup Seperti ini Yang album ini diterbitkan pada bulan September tahun 1979 Dan lagi-lagi Irama pop melayunya juga cukup jauh berbeda Dibandingkan dengan masa Cosplus Pop Melayu bersama Remako Bahkan ini ada satu lagi yang cukup unik menurut saya Cosplus masih lagi mengeluarkan album pop melayu Bahkan boleh dikatakan ini adalah lagu dangdut asli Karena di dalam album yang dikeluarkan pada bulan Mei tahun 1981 ini Di dalam covernya benar-benar tertulis Bahwa disini tertulis Joget dangdut masa kini Kemudian ada tulisan Cosplus Ngamen Oke Boss Dan piringan musiknya pun bukan oleh pemain-pemain Cosplus sendiri yang main musik Yang main musik di dalam album ini adalah Orkes Melayu Bangladesh Label dari album ini adalah Usaha Remaja Records Nah, begitulah perjalanan Cosplus Album-album pop melayu Telah mengalami transformasi dari pop melayu Kemudian menjadi pure dangdut Kalau saya disuruh memilih Lebih bagusan mana era pop melayu Cosplus Semasa di Remako Atau Cosplus pop melayu di luar Remako Maka saya lebih prefer Semasa Cosplus mengeluarkan album-album pop melayu bersama Remako Karena permainan perkusi Permainan perkusi, permainan ketipung, permainan bongo dari Muri Telah menjadi ciri khas dari Cosplus dalam memainkan lagu-lagu pop melayu Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai Muri adalah pemain perkusi yang handal Karena berhasil menciptakan sound tersendiri di dalam album Cosplus pop melayu Sampai ketemu Jangan lupa subscribe, like, dan share Salam sehat